Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pernahkah Anda tahu mungkin kalau di dalam kehidupan ini itu pasti harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk kita mencapai atau ingin mendapatkan sesuatu yang lainnya Nah kalau mungkin saat ini kita mencintai seseorang kita harus korban mungkin waktu kita kita korban waktu kita untuk mendekati orang yang kita cintai atau mungkin kita bisa korban harta kita, uang kita untuk memberikan hadiah kepada orang yang kita cintai atau seorang mahasiswa yang menginginkan nilai yang terbaik dia harus mengorbankan waktunya untuk belajar demi mendapatkan nilai yang terbaik dalam hidupnya Jadi saat kita mengorbankan sesuatu pasti kita lakukan untuk hal yang berharga dalam hidup ini sebagaimana Tuhan Allah itu juga memberikan dirinya sebagai korban untuk kita manusia yang berdosa ini kita manusia yang berdosa ini dikasihi dia karena kita berharga di matanya makanya Tuhan Allah memberikan dirinya memberikan hidupnya untuk menjelma menjadi manusia dan berkorban di kayu salib demi kita Bapak Ibu Saudara Nah jadi kita tahu bahwa korban itu adalah bentuk dari kasih kita untuk sesuatu yang berharga dalam hidup ini jangan sampai kita mengorbankan sesuatu ternyata untuk sesuatu yang tidak berharga karena itu akan merusak kehidupan kita Nah contoh saja mungkin kalau kita seorang suami kita mengorbankan waktu kita cuma untuk hobi dan mengesampingkan keluarga kita itu adalah hal yang tidak baik karena kita mengorbankan sesuatu untuk hal yang tidak berharga karena kita tahu bahwa keluarga itu lebih berharga daripada hobi kita dan kalau kita mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang tidak berharga itu akan merusak kehidupan kita selanjutnya Nah saat ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Esau Esau adalah seorang yang mengorbankan sesuatu untuk hal yang tidak berharga dari kesalahan Esau itu bisa menjadi contoh bagi kita untuk tidak meniru perbuatannya itu Esau telah menukar hal yang sangat penting dalam kehidupannya yaitu hak kesulungannya hanya dengan masakan kacang merah ini menunjukkan Esau tidak menghargai karunia Tuhan pada masa itu hak kesulungan sangat penting karena menyangkut warisan dan bekat yang akan diterima sebagai anak sulung Esau telah menyepelekan anugerah Tuhan terbesar yaitu bukan hanya hak kesulungannya tapi juga kehidupan yang diterimanya akibat dari perbuatan itu maka dia pun gagal memperoleh bekat yang seharusnya diberikan kepada anak sulung Yaakub adiknya lah yang akhirnya memperoleh bekat Tuhan tipu daya Yaakub ini pun membuat Esau sangat marah dan dendam mau membunuh Yaakub dan karena itu Yaakub harus pergi dari rumah supaya jangan dibunuh Esau terjadilah perpecahan hubungan keluarga Nah Bapak Ibu Saudara kesalahan Esau yang pertama akhirnya menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lain yaitu iri hati, benci, dan dendam sampai mau membunuh perpecahan dari dalam keluarga dan yang lebih fatal adalah dia kehilangan bekat Tuhan walaupun pada akhirnya bertahun-tahun kemudian hati Esau dipulihkan Tuhan dan ia mau mengampuni Yaakub Nah hal atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Esau ini yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kita itu harus menghargai yang namanya karunia kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup ini jangan sampai kita mengorbankan hal yang penting ini untuk sesuatu yang tidak berharga Bapak Ibu Saudara dan jangan mudah untuk kita hanyut oleh hawa nafsu sampai kita mengorbankan karunia terbesar yaitu keselamatan dari Tuhan demi menikmati kesenangan yang sesaat atau sementara dalam kehidupan ini Nah terkadang ada banyak orang Kristen itu seperti Esau mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya untuk hal yang tidak terlalu penting contohnya ada banyak orang yang menginginkan jabatannya dan dia harus mengorbankan imannya atau ada orang yang menginginkan kekayaan akhirnya dia harus juga mengorbankan imannya demi kekayaan tersebut Bapak Ibu Saudara saat orang-orang mungkin datang ke dukun datang ke orang pintar itu kita mengorbankan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai kita menaruh kepercayaan kepada dukun atau orang pintar Nah kalau kita tahu banyak orang terkadang salah di dalam masalah mengorbankan hal di dalam hidupnya itu karena mereka tidak tahu yang namanya prioritas di dalam hidupnya kita perlu tahu bahwa prioritas di dalam kehidupan orang Kristen yang pertama adalah Tuhan yang kedua adalah keluarga yang ketiga adalah pekerjaan atau tanggung jawab kita yang keempat itu baru pelayanan hal ini tidak boleh terbolak-balik Bapak Ibu Saudara yang penting yang diutamakan dalam hidup ini adalah Tuhan yang terutama dalam hidup kita kedua baru keluarga ketiga pekerjaan tanggung jawab usaha kita dan keempat baru pelayanan ada banyak orang yang salah bahkan sampai mengorbankan Tuhan demi pekerjaannya ada juga orang yang demi pelayanannya mengorbankan keluarganya tetapi seharusnya yang kita utamakan adalah Tuhan lebih dulu keluarga pekerjaan usaha atau tanggung jawab kita baru yang terakhir adalah pelayanan kita perlu belajar dari seorang pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus dimana pada waktu dia dicobai iblis pada waktu dia berpuasa berapa puluh hari dia lapar dia berpuasa dan iblis menggodanya dengan mengatakan jika engkau anak Allah ubah batu ini menjadi roti tetapi Tuhan Yesus mengadakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari firman Allah dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu mengutamakan Bapaknya Yesus mengutamakan Allah Bapaknya itu yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya kita pun harus seperti itu Bapak Ibu Saudara Yesus tahu bahwa dia memang mungkin saat itu dia juga lapar tetapi dia berani berkata tidak untuk mengubah batu menjadi roti karena dia tahu yang terutama dalam hidupnya adalah dia mengutamakan Bapaknya baru selanjutnya dan saat ini ada banyak mungkin dari kita kita tidak bisa tahu tentang prioritas dalam hidup kita dan akhirnya kita salah mengobankan mengobankan hal yang penting untuk sesuatu yang tidak penting atau kita mengobankan hal yang paling berharga untuk sesuatu yang tidak terlalu berharga dalam hidup ini jadi saat ini Bapak Ibu Saudara di dalam hal mengobankan sesuatu dalam hidup kita kita perlu tahu prioritas hidup kita kita tahu prioritas apa yang ada di dalam kehidupan kita yang pertama yang perlu kita prioritaskan adalah Tuhan itu sendiri yang kedua keluarga yang ketiga pekerjaan tanggung jawab dan yang keempat baru pelayanan dan kita tidak boleh menjadikan yang nomor empat itu menjadi prioritas yang pertama begitu pula sebaliknya jangan jadikan yang nomor satu Tuhan itu menjadi prioritas yang terakhir jadi saat ini Bapak Ibu Saudara setiap kita tahu bahwa dalam kehidupan ini pasti ada hal-hal yang perlu kita korbankan dan saat ini kita tahu mana yang perlu kita korbankan karena kalau kita tahu prioritas dalam hidup ini pasti kita akan utamakan yang paling berharga yang paling penting dalam hidup ini jangan seperti Esau mengobankan sesuatu yang berharga untuk hal yang tidak terlalu berharga tetapi kita mau seperti Tuhan Yesus dia mengobankan mungkin dia lapar tetapi dia tahu dia mengutamakan Bapaknya di dalam kehidupannya dan saat ini kita mau sama-sama belajar untuk kita memprioritaskan Tuhan Bapak itu sendiri dalam hidup kita dan kita akan tahu bagaimana kita mengobankan sesuatu dalam hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan terima kasih Tuhan Yesus membekati